Intro Kenalkan nama saya Evita Korna Mandalika, pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang entrepreneurship. Yang pertama, rumusan masalah. Rumusan masalah satu mengidentifikasi dengan menilai peluang bisnis. Kedua, penelitian lapangan. Ketiga dan keempat, menjelaskan definisi ide bisnis, mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Kelima dan keenam, menjelaskan pentingnya membangun ide bisnis, menyaring ide bisnis, hasil identifikasi. Tujuan yang pertama, mengelompokkan gagasan-gagasan ide bisnis. Kedua, mengidentifikasi peluang-peluang bisnis. Ketiga, melakukan riset pasar sebagai suatu peluang. Keempat, melakukan pengelolaan peluang pasar. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis. Mengidentifikasi dan menilai peluang bisnis pada dasarnya adalah menentukan resiko dan imbalan atau keuntungan yang mencerminkan faktor-faktor berikut ini. Industri dan pasar, lamanya jendela peluang, tujuan pribadi dan kompetensi, bira usahawan, tim manajemen persaingan, kebutuhan modal, teknologi, dan sumber daya lainnya di lingkungan. Penelitian lapangan Penelitian mengambil waktu mereka ketika memulai bisnis mereka sendiri. Mereka ingin melakukan penelitian sebanyak mungkin sebelum menawarkan produk atau layanan. Mereka percaya bahwa dengan persiapan dan informasi yang tepat, mereka memiliki peluang lebih tinggi untuk berhasil seorang peneliti memastikan mereka memahami setiap aspek bisnis mereka dan memiliki pemahaman mendalam tentang apa yang mereka lakukan. Menjelaskan definisi ide bisnis. Ide bisnis adalah salah satu alasan untuk mendirikan sebuah perusahaan dengan mendorong perusahaan untuk melakukan kegiatan bisnisnya dari hingga distribusi. Ide bisnis sangat penting bagi perusahaan karena merupakan titik awal bagi pengusaha untuk saat ini atau yang akan datang agar dapat terus melakukan inovasi baru bagi perusahaan. Mengidentifikasi sumber-sumber ide bisnis. Yang pertama, kebutuhan dan permintaan pasar. Kejelian seseorang melihat kebutuhan dan permintaan pasar merupakan peluang untuk memulai bisnis. Kedua, keahlian dan keterampilan. Ketiga, hobi dan minat. Menjelaskan pentingnya ide bisnis. Suatu usaha yang sudah memiliki rencana bisnis saja, rencana bisnisnya bisa berubah seiring berjalannya waktu. Lantas bagaimana jika kita tidak memiliki rencana bisnis sama sekali? Layaknya sebuah rumah yang ingin dibangun manusia harus memiliki rencana bangun yang akan didirikan. Misalnya, seperti apa bentuknya, berapa tingkat rumahnya yang akan dibangun, bagaimana desain atap, dan lain sebagainya. Menyaring ide bisnis hasil identifikasi. Menyaring ide adalah langkah penting dalam proses inovasi yang bantu Anda mengidentifikasi dan memprioritaskan ide-ide yang paling menjanjikan. Memastikan bahwa Anda memaksimalkan potensi kesuksesan dengan mengevaluasi setiap ide secara hati-hati berdasarkan serangkaian kriteria yang telah ditentukan. Anda dapat menyingkirkan ide-ide yang lemah dan memfokuskan waktu, sumber daya, dan energi pada ide-ide dengan potensi kesuksesan tertinggi. Terima kasih. Terima kasih.